Alsa LCI UGM Alsa adalah organisasi non-profit dan non-politik yang mewadahi minat dan bakat ribuan mahasiswa hukum di wilayah Asia. Alsa LCI UGM merupakan salah satu dari 15 lokal chapters yang tersebar di Indonesia. Alsa LCI UGM telah berdiri sejak tahun 1993 dan terus berkembang untuk mewadahi minat dan bakat para anggotanya demi menciptakan anggota yang berpribadi aktif, kritis, dan solutif. Sebagai mahasiswa hukum, Alsa LCI UGM terus mendukung para anggotanya untuk mengembangkan minat dan bakat, terutama keahlian-keahlian yang didapatkan di bangku perkelehan. Dan dengan berbagai macam kegiatan yang ada, Alsa LCI UGM terus mengajurkan kepada anggotanya untuk tetap aktif di kelas, serta memprioritaskan akademik di atas aktivitas-aktivitas lainnya. Melalui pilar academically committed, Alsa LCI UGM berkomitmen untuk terus mendukung para anggotanya menjadi mahasiswa yang aktif, bertanggung jawab, dan juga kritis. Sebagai sebuah organisasi yang berfokus pada bidang hukum, Alsa LCI UGM mempunyai peran untuk mendorong pemahaman ilmu hukum anggotanya. Dengan adanya program kerja serta fungsi yang disediakan, anggota Alsa LCI UGM dapat mengembangkan ilmu hukum serta skill-skill hukum yang nantinya akan bermanfaat di dunia kerja. Selain itu, anggota Alsa LCI UGM juga didorong untuk menjadi pribadi yang pekat terhadap isu sosial di lingkup nasional maupun internasional. Setiap kegiatannya memberikan pemahaman terkait isu sosial bagi anggotanya. Selanjutnya merupakan International Minded. Alsa merupakan organisasi berskala internasional yang memiliki 17 national chapter yang tersebar di Asia. Dengan berbagai kesempatan yang diberikan kepada anggotanya, Alsa LCI UGM mendorong anggotanya untuk terus berkembang di dunia internasional. Melalui berbagai program konferensi dan maga yang disediakan Alsa Internasional dan National Chapter lain, Alsa LCI UGM mendorong anggotanya untuk terus berpartisipasi di dunia internasional sebagai bekal pengalaman anggotanya. Perkenalkan, nama saya Andi Safi Kasari, selaku Vice Director of Organisational Affairs 2023-2024. Sebagai poros hubungan Alsa LCI UGM, dari mulai pihak-pihak internal hingga pihak-pihak eksternal, Vice Director of Organisational Affairs membawahi dua divisi, yaitu Divisi Internal Affairs dan External Affairs. Divisi Internal Affairs merupakan divisi yang bertanggung jawab atas pengembangan internal Alsa LCI UGM. Internal Affairs merancang program kerja berdasarkan survei yang telah dikumpulkan dari para member Alsa LCI UGM yang kemudian menjadi arah gerak dari Alsa LCI UGM. Ada beberapa fokus terkait dengan pengembangan yang dilakukan oleh Internal Affairs, diantaranya adalah pengembangan kualitas sumber daya manusia dan juga penanaman nilai-nilai keorganisasian, baik itu Four Pillars of Alsa dan juga Core Values Alsa LCI UGM. Sementara Divisi External Affairs merupakan divisi yang menjadi pintu utama dan juga wajah dari Alsa LCI UGM dalam berhubungan dengan pihak eksternal. Divisi External Affairs berfungsi untuk menjalin komunikasi dengan pihak-pihak luar, dari mulai dekanat fakultas, instansi pemerintah, kemudian bertugas juga untuk meningkatkan posisi tawar Alsa LCI UGM dan menjalin hubungan baik dengan alumni serta bertanggung jawab atas isu sosial melalui program kerja yang advokatif. Member Alsa LCI UGM akan dilatih skill interpersonalnya dan juga profesionalitasnya melalui Divisi External Affairs. Perkenalkan, nama saya Adina Arnimolano Rona, selaku Vice Director of Academic Development Alsa LCI UGM Periode 23-2024. Vice Director of Academic Development membawai dua divisi. Yang pertama Divisi Low Development, yang kedua English Development. Divisi Low Development merupakan bagian dari Alsa LCI UGM yang bertujuan untuk mengimplementasikan Pillars of Alsa, khususnya pada skills legally skilled dan academically committed. Selanjutnya, melalui program kerja dan fungsinya, divisi ini bertanggung jawab untuk mengkaji isu-isu hukum yang berkembang di masyarakat. Tidak hanya itu, Alsa LCI UGM juga berupaya untuk meningkatkan kemampuan akademik para anggotanya melalui kegiatan pelatihan hukum, penulisan dan penelitian hukum, dan variasi lomba lainnya yang berada di bawah ampuan law development. Selanjutnya, Divisi English Development bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berbahasa Inggris para anggotanya baik secara umum maupun legal English. Melalui program kerja dan fungsinya, dan variasi lomba lainnya memberikan jebatan bagi divisi ini untuk mengembangkan kemampuan internationally minded dan legally skilled. Perkenalkan, saya Nada Fadia selaku Vice Director of Media Marketing Alsa LCI UGM 2023-2024. Selaku Vice Director of Media Marketing, saya membawai dua divisi, yaitu Funding dan juga Information Communication and Technology atau biasa dikenal oleh ICT. Divisi Funding merupakan divisi yang berfokus pada pengembangan kreativitas member Alsa LCI UGM, terutama dalam bidang ekonomi dan kewirausahaan. Selain itu, Funding juga mencari dana untuk operasional funding Alsa LCI UGM melalui dana usaha, marketing, merchandise, dan juga partnership. Selanjutnya, divisi ICT merupakan divisi yang berteran penting dalam menjadi wajah utama Alsa LCI UGM, melalui penyebaran informasi melalui social media-social media yang dimiliki oleh Alsa LCI UGM. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!